assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai mam bunda dan teman-teman semua apa kabar disana semoga selalu dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi yang tidak usai juga ya semoga cepat berlalu pandemi ini dan kita bisa menjalankan rutinitas seperti semula ya gitu ya bisa anak-anak bisa sekolah itu yang terpenting ya kemudian perekonomian kembali membaik tentunya karena sangat berdampak sekali ya perekonomian ini mam bunda dan teman-teman semua video kali ini adalah video tentang aktivitas saya bersama anak gadis saya biasa ya kalau punya anak gadis yang hobinya itu selalu apa namanya bersih-bersih makeover makeover kecil-kecil gitu jadi ya mau tak mau harus disupport sih selagi kesenangannya sih positif gitu ya jadi ini saya lagi nurutin keinginan anak gadis saya yang sedang ingin makeover lemari memang lemari kayu itu yang di ujung sana itu itu lemari jadul mam itu lemari yang yang ada dari zaman saya masih kecil bayangin mam jauh lama banget ya jadul banget ya itu adalah lemari kayu yang memang udah jadul sekali dan disini anak gadis ingin makeover apa namanya lemari kayu itu dengan menggunakan wall sticker nah video sebelumnya kan saya ada beli wall sticker untuk ruang sholat di rumah dan sebagian saya juga membeli untuk ini untuk lemari anak gadis karena disini ingin menyesuaikan dengan spray marble milih anak gadis maka saya beli yang motif marble juga disini menyesuaikan dengan spray kasurnya anak gadis yang marble jadi memang apa ya lemari itu cerita lemari jadul lagi ya mam itu udah lama sekali zaman saya kecil itu sudah ada gitu ya itu lemari buatan tangan buatan buatan sendiri dari bapak saya dari zaman kecil sudah ada dan memang awet karena memang terbuat dari kayu jati jadi memang awet ya meskipun bentuknya jadul gitu ya bentuknya jadul udah gak udah gak trend lagi tapi kualitasnya ya karena dia jati kualitasnya itu sangat ini ya sangat bagus dan berat beratnya luar biasa kalau mau mindahin itu butuh butuh 4 orang kayaknya ya baru bisa ya baru bisa mengangkat gitu ya nah ini ya ini wall stickernya kemarin sama dibelinya di toko yang kemarin saya beli wall sticker untuk ruang sholat gitu ya belinya di satu toko itu harganya juga murah ya murah meriah sekitar 25 ribuan aja nah ini ya disini saya mulai menempel ya menutup warna dasar dari lemari lemari tersebut itu warna kayu ya warna kayu itu sudah jadi saya tuh kalau lemari kayu itu cuma diganti warna-warna kayunya aja gitu ya kadang di apa yang namanya di plektur apa kalau istilahnya ya dipernis atau apa gitu ya terus kadang-kadang juga di cat coklat gitu aja menyesuaikan dengan warna kayunya sendiri jadi disini anak gadis kayaknya sih memang kurang suka warna-warna seperti itu karena memang inginnya tema kamarnya itu estetik gitu ya jadi kombinasi warna putih dan abu-abu kemudian karena estetik klasik ya kalau warna coklatnya pun ada itu pun gak dominan disini warna coklatnya yang saya tinggalkan adalah meja itu meja itu juga dari kayu dari kayu jati itu sengaja tidak sebenarnya awalnya sih inginnya di apa namanya di wall sticker juga gitu tapi karena gak matching dengan pintu gesernya jadi pintu kamar anak gadis ini karena ukurannya kecil kita menggunakan pintu geser akhirnya tidak jadi di wall sticker karena supaya matching dengan pintu gesernya nah disini saya juga dibantu dengan anak gadis dia ingin mencoba untuk men-wall sticker sendiri lemarinya gitu ya ini nampaknya kurang berbakat saya lihatnya bergedut-gedut seperti itu ya maklum ya ini pertama kali bagi anak gadis untuk memakeover tapi ingin mencoba saya biarkan dulu gitu ya mencoba biar dia tahu gitu kan biar rampil lah ya gitu istilahnya ya itulah mam ya apa ya WFH disini di kota Malang itu PPKM level 4 jadi 25% di tempat kerja jadi diatur jadwal untuk pekerjanya 25% jadi sebagian WFO atau bekerja di kantor dan sebagian lagi itu pekerja WFH bekerja di rumah gitu jadi melaksanakan pekerjaannya di rumah nah karena saya kebetulan hari ini sedang jadwalnya WFH jadi saya bisa bantu makeover tipis-tipis lemari anak gadis saya ini gitu ya jadi kalau kita guru sih masih daring ya situasinya masih daring jadi memang setiap hari kita memberikan pembelajaran melalui online gitu ya dan itu memang cukup sedih ya kita tidak bisa berjumpa dengan siswa gitu ya kita tidak bisa menerangkan secara langsung paling video-video pembelajaran yang kita buat kita share gitu-gitu aja yang kita lakukan ya dan paling kalau mau buat sesi tanya-jawab kali kita akan mengadakan satu waktu untuk zoom meeting gitu ya bersama siswa gitu ya seperti itu dan memang sebenarnya kalau dibandingkan dengan tatap muka pembelajaran online itu jauh lebih efektif kalau tatap muka gitu ya jadi kita bisa mendatangi siswa memberikan pengajaran ulang bagi siswa yang belum bisa belum paham dan sebagainya tapi apa boleh buat beginilah kondisinya ya semoga pandemi ini cepat berlalu gitu ya sehingga kita kembali normal pendidikan kembali bagus kemudian yang terutama perekonomian ya PPKM ini sangat berdampak sekali bagi para pekerja gitu ya yang memang biasanya kayak ya ada yang jualan biasanya sampai malam atau mungkin malamnya rame gitu malah rame kalau malam terpaksa jam 8 harus sudah tutup jualannya itu pastikan berkurang ya omsetnya jadi otomatis memang perekonomian pun menjadi apa ya menjadi apa ya tentu berdampak gitu ya dampaknya itu banyak sekali kemudian mungkin terhadap devisa negara gitu ya tempat-tempat tempat-tempat obyek wisata juga tutup sehingga nah itu juga mengurangi ya tentunya jadi memang benar-benar luar biasa ya cobaan yang bukan hanya dialami oleh negara kita tapi juga dialami oleh negara-negara lain ya itu sangat mengganggu perekonomian sangat mengganggu kalau di Indonesia sekali yang terasa ya karena saya saya ngalamin sendiri itu di pendidikan ya di pendidikan terus kadang-kadang ngerasa ya ampun gimana anak mau pinter gitu gimana pendidikan ini mau meningkat mau berkualitas dengan kondisi yang seperti ini gitu jadi tentu berbeda ya ketika kita ingin apa namanya memberikan pembelajaran secara langsung itu udah apa namanya sekian persen terserap itu beda dengan yang online dan itu pun dirasakan oleh siswa-siswa juga kadang mengeluh mam kapan sih masuk gitu ya mereka mungkin sudah rindu teman-teman dari guru dan sebagainya tapi semoga kita sama-sama berdoa semoga kita semua bisa melalui cobaan ini dan segera berlalu tentunya itu harapannya ya amin dan disini mam bunda ini masih terus berusaha mam ya dan ternyata benar deh saya bilang ya tidak semudah yang dilihat gitu ya makanya saya suka selalu tuh sama mam bunda yang memake over apa namanya dindingnya yang tinggi itu gitu ya ada mam apa itu selalu dia punya pokoknya videonya itu sering make over gitu ya bunda unita ya kalau gak salah ya dia sering kali memake over jadi semua rumah-rumahnya itu semuanya di wallpaper sendiri insyaallah ya luar biasa gitu ya nah ini ya saya masih lanjut menempel dan inilah mam mam hasil wall paper lemari jadul tadi ya yang tadinya berwarna coklat kayu setelah di wall sticker maka jadilah motif marble gitu ya jadi lebih estetik sih ya jadi lebih estetik dan lebih modern padahal sebenarnya ini adalah lemari jadul yang udah lama banget ya ya alhamdulillah ya hasilnya sih memuaskan ya untuk penampakannya sendiri seperti ini ya disini ada ini ada apa ya ada colokan itu yang membuat membuat pemandangan jadi tidak bagus lagi itu ada colokan nah ini ya karena ini menyesuaikan dengan spray marble maka dengan itu lemarinya marble sebenarnya di awal karena memang masih ada sisa wall stickernya di awal sih mau men-wall sticker untuk meja untuk mejanya juga ya meja kerjanya meja apa namanya meja untuk belajarnya ini sebenarnya sih mau di wall sticker juga ini kan kayu juga ya kayu jadi juga sih cuman saya ingin membuat matching dengan ini ya ini ada pintu geser nah ini pintu gesernya warnanya kayu jadi yaudah deh airnya gak jadi supaya lebih matching aja jadi itulah mam hasil dari makeover tips hari ini ya ini sebelum dan sesudah jadi itu aja mam video kali ini terima kasih sekali yang udah nonton terima kasih yang udah support selama ini dan saya akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati